Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Ngobrolin Komunikasi Nah dalam bahasan hari ini kita membahas satu pola kalimat yang cukup legend dalam menghadapi objection Kalimat ini berasal dari Starbucks yang disingkat dengan pola kalimat latte Nah kenapa sih namanya latte, gak cappuccino gitu aja atau americano Kita lihat aja sama-sama apa sih yang dimaksud dengan latte dan gimana cara menerapkannya untuk menghadapi sebuah keberatan Oke kita lihat sama-sama Ya kita lanjut membahas tentang latte model Jadi latte model adalah sebuah pola komunikasi yang kita lakukan untuk menghadapi keberatan Pola komunikasi latte model ini didasari dari pelatihan yang ada di Starbucks Dan bagaimana mereka menciptakan budaya ketika para barista ini menghadapi sebuah keberatan Apa sih yang harus barista lakukan? Nah tahapan pertama yang harus dilakukan itu adalah listen Jadi dari L itu adalah kepanjangan dari listen Maksudnya gimana? Karena hal utama yang diinginkan ketika seseorang mengajukan sebuah keberatan itu adalah didengarkan Entah ini anak kita, atasan kita, atau mungkin juga klien kita Mereka sama ketika ada sebuah keberatan dan mereka mengajukan Hal pertama yang mereka inginkan itu bukan langsung harus ada perubahan saat itu juga Tapi hal pertama yang mereka inginkan itu adalah didengarkan Karena itu langkah pertama adalah dengarkan Nah lanjut untuk langkah kedua A-nya itu adalah acknowledge Setiap orang ingin dihargai Begitu juga ketika seseorang mengajukan sebuah keberatan Hargai mereka Bahwasannya sebenarnya Di balik mereka mungkin menyatakannya dengan cara yang kurang kita suka Mereka adalah peduli sebenarnya terhadap kita Karena itu mereka menyampaikan dan mereka menyuarakan apa yang merasa menjadi sebuah keberatan di dalam diri mereka Karena itu langkah kedua setelah kita dengarkan Sampaikan bahwasannya kita menghargai apa yang sudah disampaikan oleh orang tersebut Contoh misalkan Oke baik pak saya menghargai mengenai bapak mengingatkan saya Poin ini pak Terima kasih atas masukan dan apa yang sudah bapak ingatkan Contohnya adalah seperti itu Nah setelah kita mendengarkan setelah kita mengacknowledge Apa yang kita lakukan tahapan berikutnya Itu adalah tentang take action Jadi anda hanya mendengarkan tapi tidak melakukan apapun Anda akan ketemu lagi dengan keberatan-keberatan berikutnya Ingat keberatan itu ibarat janji yang memang harus segera kita lakukan Oke take action disini bisa 3 poin Pertama memang langsung kita melakukan apa yang dia minta Ingat setelah mendengarkan dan setelah mengacknowledge ya Banyak orang-orang ketika ada keberatan didengerin Habis itu ngelengos gitu aja Memang dia langsung take action Dia langsung melakukan apa yang diminta Tapi gak ada sepatah dua patah kata Langsung pergi begitu saja dan kembali dengan apa yang diminta Hal ini juga tidak baik Kembali lagi bahwasannya langkah pertama listen Yang kedua acknowledge baru kita take action Take action yang pertama melakukan yang diminta Take action yang kedua bisa jadi mungkin kita memperbaiki kesalahan yang diingatkan Ya gak langsung hari itu gitu misalkan ya sudah nasi udah jadi bubur Gak bisa diapa-apain lagi ya kita memperbaiki kesalahan yang diingatkan Bila memang memungkinkan pesanannya diberikan ulang Starbucks sendiri ya melakukan hal tersebut Kopinya langsung diganti kopi yang baru gitu ya Gak cuman sekedar minta maaf Semisal kita bisa melakukan itu lakukan hal tersebut Perbaiki kesalahan yang memang diingatkan oleh orang tersebut Next kita gak bisa nih melakukan apa yang diminta Kita juga tidak bisa memperbaiki Karena itu bukan ahliah kita Nah segera meneruskan kepimpinan Jadi segera catat Karena kalau tidak dicatat kita mungkin lupa gitu ya Terus laporkan hal tersebut ke pimpinan kita Bahwasannya tadi terjadi ini Karena misalkan mesin yang belum diperbaiki Nah hal tersebut adalah input yang baik untuk perusahaan Kita sudah listen, kita sudah acknowledge, kita sudah take action Terakhirnya E itu apa? Educate Mungkin nih dia tidak tahu tentang ada perubahan Atau tentang ada hal yang baru yang terjadi di perusahaan kita Mungkin dia adalah pelanggan lama Tahunya kebijakannya adalah A Ternyata bulan ini berganti menjadi B Nah karena itu kita perlu mengedukasi dia Tapi lakukan ini di tahapan terakhir ya Jangan sampai belum apa-apa udah langsung di edukasi Ibar kata siang bolong ada petir jeder gitu ya Biasanya dia tidak menerima Kalaupun dia menerima Hatinya enggak menerima Mukanya aja yang kelihatannya menerima Tapi sebenarnya di hati dia tidak terima Diperlakukan seperti itu Karena kembali lagi Hal pertama yang diinginkan oleh orang Ketika terjadi sebuah keberatan itu adalah didengarkan Karena itu lakukan urutan-urutan ini Late insya Allah ketika kita menghadapi keberatan Keberatan ini bukan menjadi sesuatu yang berat lagi Dan kita bisa menguasai keadaan Dengan begitu kita tetap bisa mempertahankan pelanggan Oke saya Andran Indio terima kasih Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!